selamat menikmati kartu pun bisa berubah, disclaimer disclaimer ini hanya pesan general oke, jangan terlalu dibawa kind of emotional dibawah santai aja oke, kita akan lihat, mungkin ada pesan buat kalian oke, let's see let's see what's going on oke wow, the sun oh my god, aku lihat ada kebahagiaan yang super duper luar biasa, mungkin kamu akan traveling, dan aku lihat disini kayak, I don't know, aku kayaknya kayak Cappadocia ya, di Turki mungkin kayak seseorang, kamu dealing dengan seseorang dari Turki, atau mungkin kamu pengen banget ke Turki, atau kamu akan traveling ke Turki, entah tahun ini, tahun depan, it's something like that dan aku lihat disini ada kebahagiaan yang super duper luar biasa, oke, mungkin bulan Juni, Juli, Agustus ke September mungkin bisa penting disitu tapi aku lihat, dan especially the sun, mungkin kamu Leo disini sun, moon rising, atau Venus, dan kita memasuki Leo season, oke Leo season, oh berapi-api disini, dan oke akan ada banyak hal yang muncul di permukaan especially mungkin kalau disini mungkin ada hal-hal luka masa lalu, atau energi masa lalu yang akan kembali, yang akan mungkin men-trigger kamu, so be careful please be careful, mungkin ada hal-hal yang unfinished business yang mungkin di Leo season ini kamu akan menyelesaikannya, finish, it's over it's done, oke, but the sun aku lihat, a lot of happiness a lot of abundance, a lot of prosperity jadi banyak banget keberkahan, kelimpahan rezeki, ada anugerah, kamu akan makin lebih sehat, kekair keuanganmu kamu akan makin lebih baik, dan buat kamu yang memanifestasikan baby, kamu akan punya baby my lovely dear, mungkin akan ada pregnancy, mungkin kamu akan pregnancy ya, ada hamil mungkin di bulan Agustus atau September ini atau di Leo season ini, aku lihat ada kabar baik, atau mungkin kamu akan melahirkan baby di Leo season ini juga bisa, atau kamu akan punya baby, oke, ambil mana yang resonate oke, dan aku lihat disini the two of swords, ya, aku lihat di bulan Agustus eh, di bulan Agustus, ke depannya juga aku lihat disini ada energi two of swords, dimana kamu akan membuat sebuah keputusan besar, mungkin kamu dihadapkan pada dua pilihan cinta, dua pilihan karir keuangan, ya mungkin dua pilihan dalam hidup kamu, kamu akan mengambil keputusan terbaik kamu, what is best for you, atau mungkin disini kamu yang akhirnya ya atau tidak disini, karena aku lihat kamu mungkin kayak sedang terkoneksi dengan inner self kamu, kamu sedang terkoneksi dengan inner knowing kamu, dan kamu akhirnya membuat keputusan besar, tapi aku lihat ada energi baik, especially Leo season happy birthday untuk my dear lovely Leo ya, dan the moon, ya again kamu terkoneksi dengan intuisi kamu mungkin kamu dealing dengan Pisces, atau mungkin kamu Pisces disini, ya, tapi kalau aku lihat kayak kamu kayak lebih tenang disini, kayak happy kamu memainkan musik, kayak enjoy your life enjoy your kind of life, ya, aku lihat ada energi baik disini, dan I don't know mungkin aku lihat juga banyak energi traveling, karena aku lihat disini kayak traveling, 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 ada energi traveling overseas, mungkin seperti itu ya oke, aku lihat juga disini ada five of coins aku lihat kebanyakan dari kalian akan keluar dari zona aman, keluar dari zona nyaman kalian, kalian akan bener-bener get out, bener-bener kayak melepaskan, bener-bener kayak melepaskan energi toksik, dan aku lihat kamu yang bersiap menyembut kebahagiaan kamu yang bersiap menyembut kebahagiaan kamu yang luar biasa, ya, dan keuanganmu juga akan lebih lancar kesehatan kamu, rezeki kamu akan lebih baik, ya ibaratnya jangan lupa tenangkan karma baik karena itu akan kembali sama kamu sendiri, oke stop untuk berpikiran negatif berburuk sangka dengan orang lain atau mungkin, ya fokuskan pada dirimu karena aku lihat disini kamu akan bener-bener keluar kamu mungkin dulu mengalami jetu bangun krisis keuangan ke depan kamu akan lebih baik, kamu akan lebih stabil, ya dan aku lihat kamu disini akan kayak lebih tenang eh, tenang, good mungkin juga bulan Desember, Januari, Februari penting oke, dan aku lihat dengan oh my god, kebahagiaan luar biasa ini happy banget loh kamu yang bersiap menyembut kebahagiaan dimana aku lihat kayak oh, I'm ready, I'm ready kamu bersiap, mungkin kamu yang pengen rumah baru kamu memanifestasikan rumah mobil baru, handphone baru misalnya atau apapun yang baru cinta baru misalnya dalam hidup kamu akan hadir my lovely dear akan hadir kamu memanifestasikan baby pernikahan ada kebahagiaan yang luar biasa manifestasi kamu akan terwujud doa-doa kamu impian kamu dan ya, karena disini juga aku dapat penyu atau mungkin kura-kura mungkin getting slow tapi pelan-pelan pelan-pelan akan terwujud akan ada kebahagiaan luar biasa, ya oke, dan aku dapat the bottom of the deck aku dapat six of one kesuksesan akan hadir buat kamu aku lihat disini juga ada perayaan mungkin ada perayaan ulang tahun perayaan pertunangan perayaan mungkin kehamilan atau mungkin perayaan apa ya adanya baby disini bagi, atau mungkin disini perayaan keberhasilan, kesuksesan, dan pernikahan kamu juga bisa ya oke, aku lihat kamu yang bersiap menyambut kebahagiaan luar biasa kamu yang akan membuat keputusan besar kamu yang akan lebih tenang kamu gak lebih emosional disini jadi sebatas pembacaan kartu itu bukan hanya sebatas ramal-meramal atau memprediksi tapi mungkin bisa membantu kamu untuk memproses diri kamu dan memberikan saran atau motivasi yang baik dan disini aku dapat five of coin dimana mungkin kamu sudah memaafkan energi-energi masa lalu dan kamu sudah menjadi pribadi yang lebih baik lebih tenang cooling down ya seperti itu ya kamu yang bersiap menyambut kebahagiaan luar biasa akan hadir dalam hidup kamu oke oke dan disini ada Lilies oh my god aku lihat disini ada spiritual love so mungkin kamu yang terhubung koneksi soulmate dengan seseorang ada cinta dengan seseorang mungkin kamu usia 30 oke atau mungkin kamu lahir di tanggal 30 atau mungkin disini angka 3 3 3 3 penting 30 30 penting seseorang mungkin inisial k atau kamu punya huruf k dalam nama kamu seseorang mungkin disini kayak Pisces Leo Gemini Libra Aquarius oke oke the dog ya aku lihat disini sosok setia akan hadir buat kamu sosok yang loyal aku lihat ada energi komitmen ya energi komitmen terus semakin dekat kamu yang bersiap menyambut kebahagiaan oke angka 18 18 penting 10 10 penting mungkin bulan September bulan Agustus bulan Oktober juga mungkin penting bulan Januari juga mungkin penting ya dan child again mungkin kamu yang memanifestasikan baby mungkin di tahun ini atau di tahun 2023 kamu akan punya baby oke jika ini risonet ya again angka 13 13 penting ya mungkin seseorang berinisial J atau ada huruf J dalam namanya dan anchor seseorang mungkin usia 35 atau mungkin bulan September penting bulan Januari ya tadi aku bilang Januari ya penting disini ada Januari ya dan aku lihat disini akan ada kestabilan kestabilan di segi keuangan kestabilan di segi hubungan percintaan kestabilan di segi kehidupan kestabilan di segi emosional oh my god kamu yang bersiap menyambut kebahagiaan kamu sebentar lagi sebentar lagi dan fokus pada diri kamu but let's see mungkin ada tambahan pesan oke oke disini oke build your confidence science oke bangkitkan kepercayaan diri kamu fokus pada diri kamu again kalau kalian lihat disini ada angka kembar look at this 35 oke 35 mungkin 3 tambah 5 8 mungkin di bulan Agustus ada keujutan spesial mungkin kamu akan apa ya dekat dengan seseorang atau di Leo season ini oke ada kamu yang bersiap menyambut kebahagiaan luar biasa atau kamu di usia 35 oke ada black oke find richness richness from the dark night oke kalau aku lihat disini mungkin seseorang usia 28 mungkin seseorang lahir di tanggal 28 oke atau mungkin disini 10 ya again angka 10 penting oktober mungkin penting angka 6 6 6 penting juga bisa disini tapi kalau aku lihat disini kamu telah melalui banyak hal shadow work shadow healing dan finally kamu akan menemukan keberanian dan ada ribet transformasi mungkin kamu juga Scorpio aku dapat Scorpio disini oke dan disini kalau aku lihat ada J take action ya again mungkin seseorang berusia 30-an ke atas ya 30 32 35 37 ya something like that ya tapi aku lihat disini kamu akan makin fokus dan memperbaiki diri kamu akan lebih baik disitu kamu akan benar-benar fokus pada karir keuangan kebahagiaan luar biasa akan hadir buat kamu dan amber awaken your creativity kamu akan lebih kreatif kamu akan meningkatkan skill dan talenta kamu ya dan aku lihat ada energi baik buat kamu disitu dan kamu akan lebih memproteksi diri kamu dan disini aku dapat energi the sun kamu akan bersinar oke dan disini juga ada the sun wow ini energinya double happiness kebahagiaan yang berlipat-lipat buat kamu akan hadir ke depannya tapi kamu afirmasikan kamu manifestasikan stop membandingkan kebahagiaanmu dengan orang lain stop membandingkan penderitaan kamu dengan orang lain ya diri kamu diri kamu orang lain orang lain sekarang fokus pada diri kamu tapi aku lihat kebahagiaan yang berlipat akan hadir buat kamu so afirmasikan manifestasikan asumsikan cinta oke dan disini ada lighten up oke lighten up dan disini ada white ya warna putih mungkin kamu sangat suka warna putih oke mungkin kamu usia 24 mungkin kamu usia 18 32 36 oke dan disini aku dapat lily oke white lily ini juga oke lily warna putih ya sama-sama warna putih aku menikasikan ada deep spiritual connection dengan seseorang ya koneksi cinta yang dalam koneksi spiritual yang dalam dengan seseorang dan aku lihat soulmate kamu akan hadir afirmasikan manifestasikan ada kebahagiaan luar biasa oke dan enjoy clear hearing aku lihat ke depan kabar baik akan hadir buat kamu ya kabar baik kabar baik akan hadir buat kamu dan kebahagiaan yang berlipat oke dan disini attract success ya kesuksesan akan hadir buat kamu dan rose attract relationship juga cinta kesuksesan kebahagiaan yang berlipat akan hadir buat kamu dan access innovative thinking ya aku lihat disini ada kebahagiaan luar biasa i don't know i don't know i'm speechless ini warna kuning ini juga warna kuning oke mungkin kamu suka warna kuning warna merah warna hijau warna biru warna hitam atau blue atau mungkin warna kecoklatan just random thing ambil mana yang ke sonet tapi aku lihat disini kamu yang kebahagiaan yang berlipat itu akan hadir oke oke rose scarlet scarlet rose oke mungkin disini kamu punya initial r o s e mungkin s c a r l e t penting ya mungkin ada huruf ini dalam nama kamu afirmasikan ada kebahagiaan luar biasa wow kebahagiaan yang berlipat akan hadir buat kamu so i have to enjoy it thank you so much and bye bye see you on the next reading thank you and have a nice day bye so and Terima kasih.